Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dimas Indra Khailiza jangan lupa di subscribe like serta tekan loncengnya untuk tetap mengetahui tentang update di channel kami objek wisata terindah dan mempesona di Sumatera Utara adalah Danau Toba ada hal yang paling unik dibalik dari keindahan Danau Toba tersebut kita akan menjumpai bocah-bocah pemburu uang logam dan poin mereka adalah bocah lokal yang gemar berenang dan bermain di sekitar pelabuhan feri dengan memberikan atraksi berebut koin yang dilempar dari wisatawan lokal maupun mancanegara dengan kelihayaan dan keberaniannya berenang tanpa menggunakan alat bantu selam kita akan dibuat takjub tidak ada rasa takut mereka terjun dari atas kapal untuk mengambil koin yang dilemparkan penumpang uniknya mereka tidak melompat seperti biasa tetapi menunjukkan berbagai macam gaya biasanya mereka sering terlihat di dermaga feri Ajibata pelabuhan feri di Tomok Samosir dan di tempat-tempat lainnya para bocah atau sealing boy yang berusia antara 10 sampai dengan 17 tahun ini sudah tahu jadwal kedatangan wisatawan sehingga mereka bersiap-siap untuk melakukan atraksi berebut koin dari wisatawan umumnya pemburu koin dilakukan pada hari libur atau setelah berpulang dari sekolah penghasilan yang didapat bervariasi yaitu 10.000 sampai dengan 100.000 dalam satu hari aktivitas yang mereka lakukan bukan hanya untuk mendapatkan uang tetapi menjadi ajang kunjuk kebolehan dan berkumpul bersama teman-teman mereka berebut menyelam untuk mendapatkan koin sebelum jatuh ke dasar danau yang bening tidak lama kemudian mereka muncul ke permukaan dengan koin di genggamannya ketika menyelam kaki dan tangannya sibuk bergerak berusaha menahan tubuhnya agar tetap mengambang di permukaan air danau Toba yang cukup kemudian sambil sesekali dari kejauhan berteriak meminta para penumpang kapal untuk melemparkan kembali koin ke danau bocah lega mengaku tidak pernah gagal dalam memburu koin yang dilemparkan oleh wisatawan bakat menyelam sendiri sudah mereka latih sejak kecil tidak heran setiap uang yang dilemparkan ke danau dapat dengan mudah mereka temukan bahkan banyak penumpang yang dengan sengaja melempar dengan kuat sehingga uang tersebut terlempar cukup jauh dari anak-anak tetapi mereka mampu mengajarnya dan mengambil uang koin yang sudah berada di dalam danau keberadaan pemburu koin ini tidak selamanya diterima mereka kerap diusir oleh petugas keamanan saat berada di kapal karena melompat dan menyelam uang di sekitar kapal yang bersandar dianggap sangat berbahaya untuk anak-anak tersebut tetapi meski bahaya mengancam setiap saat berbekal niat mencari uang mereka terus menjalankan dan aksi-aksinya namun kadang tingkah mereka membuat pengelola kapal pusing memang resiko tinggi menghantui para bocah-bocah ini tubuh mereka bisa saja menghantam pembatuan saat terjun atau terprosot dibaling-baling kapal tetapi bocah-bocah ini tetap melakukannya tanpa ada rasa takut sedikitpun profesi menangkap koin ini seakan sudah menjadi tradisi yang melekat di Indonesia faktanya mereka bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan terutama yang datang dari manca negara cukup langka kita bisa menemukan dan melihat bocah pemburu koin terjun bebas ke air demi sekeping uang logam terima kasih telah menonton konten kami yang satu ini mudah-mudahan anak-anak yang berada di danotoba selamat dari bahaya air maupun bebatuan serta kapal yang berada di sekitar mereka Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh